Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Faisal Hadianto Lubis, NPM 1905-170072 Nah, disini saya bakalan jelasin pengertian PPH Pasal 25 Dan apa sih tujuan PPH Pasal 25 Berikut Video-nya Pengertian PPH Pasal 25 atau pajak penghasilan PPH Pasal 25 PPH Pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara langsuran Dan biasanya itu tidak dapat diwakilkan Nah, biasanya di PPH Pasal 25 Jika kita mengalami keterlambatan Baik dalam monitor atau pembayaran Bahkan sampai dengan melapor keterlambatan pembayaran Itu kita dapat dikenakan sanksi Sesudahkan ketentuan dan peraturan yang berlaku Yang kedua itu tujuan dari PPH Pasal 25 Nah, tujuan dari PPH Pasal 25 Pasal 25 yaitu adalah meringankan beban pajak Mengingat pajak yang terhutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun Saya Ahmad Fawazan Sirait akan menjelaskan kategori pajak penghasilan Pasal 25 Berikut penjelasannya Kategori pajak penghasilan Pasal 25 terbagi menjadi tiga bagian Yang pertama, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOPPT Yaitu yang melakukan usaha penjualan barang Baik dalam bentuk grosir maupun eceran Serta penyedia jasa yang memiliki tempat usaha ataupun lebih PPH 25 bagi OPPPT sama dengan 0,75% Dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha Yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu Atau WPOPSPT Yaitu pekerja bebas Atau karawan yang tidak mempunyai usaha sendiri PPH 25 bagi OPPPT sama dengan Penghasilan kena pajak atau PKP Dikali tarif PPH 17 ayat 1 Huruf A Undang-Undang PPH Tarif PPH 17 ayat 1 Huruf A Undang-Undang PPH adalah Yang pertama, penghasilan sampai 50 juta per tahun Dikenakan tarif sebesar 5% Yang kedua, penghasilan dari 50 juta per tahun Sampai 250 juta per tahun Dikenakan tarif sebesar 15% Yang ketiga, untuk tarif dari 250 juta sampai 500 juta Dikenakan tarif sebesar 25% Yang terakhir, untuk di atas 500 juta Dikenakan tarif sebesar 30% Dan yang ketiga, yaitu wajib pajak badan Yaitu memiliki kewajiban perpajakan Sebagai pembayar pajak Pemotong atau pemungut pajak Yang tergolong dalam bentuk usaha tetap Kontraktor atau operator Di bidang usaha, hulu minyak maupun gas bumi Ketutuan tarif PPH pasal 25 Bagi wajib pajak badan adalah PKP dikali 25% Tarif PPH pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPH Saya Andri Ferjatullo Akan menjelaskan tentang Batas waktu pembayaran PPH pasal 25 Dan sanksi keterlambatan pembayaran PPH pasal 25 Berikut penjelasannya Batas waktu pembayaran PPH pasal 25 Angsuran PPH pasal 25 Harus dibayarkan selambat-lambatnya Pada tanggal 15 pada bulan berikutnya Setelah bulan jatuh tempo Misalnya untuk pembayaran pajak bulan Februari 2014 Angsuran PPH 25 harus dibayar setelah paling lambat 15 Maret 2014 Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur Hari Saktu, Minggu, Hari Libur Nasional, dan Pemilu Maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya Sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 184 tahun 2007 Yang kemudian diubah lagi Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 tahun 2014 Yang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak Sesuai Peraturan Direktur Jeneral Pajak nomor 22 tahun 2008 Pada 21 Mei 2008 Pembayaran harus dilakukan dengan membawa surat setoran pajak atau SSP Atau dokumen sejenisnya Yang kedua Sangsi Keterlambatan Pembayaran PPH Pasal 25 Wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak akan dikenakan sanksi Berupa bunga sebesar 2% per bulan Keterlambatan dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran Misalnya untuk bulan Februari 2014 WP terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret Sesuai pasal 9 ayat 2A UU KUP Wajib pajak dikenai bunga 2% Perkenalkan nama saya Asmah Nurizki NPM 1905-170085 Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penghitungan PPH Pasal 25 Setelah kita tahu apa itu PPH Pasal 25 Tujuan, kategori, sanksi, dan denda keterlambatannya Maka saya akan menjelaskan cara perhitungan PPH Pasal 25 Seperti yang terlihat di layar cara perhitungannya Antara lain Pajak terhutang sesuai SPT Apakah itu banyak terhutang sesuai SPT Ialah sejumlah nilai dari kewajiban pajak Yang harus dibayarkan WP atau wajib pajak Baik WP badan maupun WP orang pribadi Selanjutnya, dikurangi kredit pajak dalam negeri Apakah itu kredit pajak dalam negeri? Ialah pemotongan pajak atas penghasilan berupa Dividen, bunga, sewa, dan lain-lain Sebagai mana yang dimaksudkan dalam PPH Pasal 23 Kredit pajak dalam negeri terbagi dua Bagi OP dan bagi badan Misalkan bagi OP maka digunakan kredit PPH Pasal 21, 22, dan 23 Kalau bagi badan menggunakan kredit PPH Pasal 22, dan 23 Selanjutnya, dikurangi kredit pajak luar negeri atau PPH 24 Yaitu pajak yang dibayar atau terhutang atas penghasilan dari luar negeri Yang boleh dikreditkan Sebagaimana yang dimaksud dalam PPH Pasal 24 Setelah menguranginya Maka akan menghasilkan angsuran PPH Pasal 25 per tahun Jika diminta per bulan Maka angsuran PPH Pasal 25 per tahunnya dibagi 12 Maka akan menghasilkan angsuran PPH 25 per bulan Lebih jelasnya akan saya jelaskan di slide berikutnya Cara perhitungan besarnya PPH Pasal 25 yaitu Pajak penghasilan terhutang atau sesuai SPT tahunan Misalnya berapa Pajak penghasilan terhutang Dikurang pajak yang dipotong oleh pihak ketiga Ataupun pihak pajak Yaitu PPH Pasal 21, PPH Pasal 22, PPH Pasal 23, dan PPH Pasal 24 Setelah ditambah Maka hasil dari pajak penghasilan terhutang Dikurang dengan pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga Maka akan menghasilkan pajak yang harus dibayar sendiri Atau angsuran PPT per tahun Kemudian dibagi 12 agar menjadi angsuran PPH per bulan Pasal 25 Jika masih kurang jelas mari kita lihat contoh soal berikut ini Saya Surat Fidayat, NPM 1905-1701 Di sini saya akan membahas contoh soal tentang perhitungan angsuran PPH Pasal 25 Jumlah pajak penghasilan Tuan Purnama yang terhutang sesuai dengan SPT tahunan PPH 2014 Sebesar 50 juta rupiah Jumlah kredit pajak Tuan Purnama pada tahun 2014 adalah 21.500.000 rupiah Dengan rincian sebagai berikut PPH Pasal 21-nya 10 juta rupiah PPH Pasal 22-5 juta rupiah PPH Pasal 23-3 juta rupiah Dan PPH Pasal 24-3 juta 500 ribu rupiah Pertanyaannya Berapa besarnya angsuran PPH Pasal 25 Tuan Purnama untuk tahun 2015? Oke langsung saja kita jawab Diketahui PPH terhutang tahun 2014 sebesar 50 juta rupiah Kemudian kredit pajak dengan rincian PPH Pasal 21 sebesar 10 juta rupiah PPH Pasal 22-5 juta rupiah PPH Pasal 23-3 juta rupiah Dan PPH Pasal 24-3 juta 500 ribu rupiah Selanjutnya Selanjutnya rincian dari kredit pajak kita jumlahkan 10 juta ditambah 5 juta 15 juta 15 juta Ditambah 3 juta 18 juta 18 juta Ditambah 3 juta 500 ribu rupiah Berarti 21 juta 500 ribu rupiah Jumlah kredit pajak ini dikurangkan dengan PPH terhutang tahun 2014 Berarti 50 juta rupiah dikurang 21 juta 500 ribu rupiah Sama dengan 28 juta 500 ribu rupiah Sebagai PPH Pasal 25 tahun 2015-nya Maka besarnya PPH Pasal 25 per bulan 28 juta 500 ribu rupiah dibagi 12 Sama dengan 2 juta 375 ribu rupiah Jadi yang harus dibayar tuan pernama Pada angsuran PPH Pasal 25 setiap bulannya pada tahun 2015 Yang dimulai pada Maret sebesar 2 juta 375 ribu rupiah Baiklah, selanjutnya saya Nur Aisyah Dengan NPN 1905-17-0093 Akan menjelaskan mengenai cara perhitungan PPH Pasal 25 bagi wajib pajak Apabila terdapat kompensasi kerugian Ada pun penjelasannya sebagai berikut Misalnya pada contoh berikut Penghasilan PT Sinar Rembulan pada tahun 2014 Adalah sebesar 250 juta rupiah Perusahaan memiliki sisa kerugian Di tahun 2013 Yang masih dapat dikompensasikan Yaitu sebesar 350 juta rupiah Sedangkan sisa kerugian Yang belum dikompensasikan Pada tahun 2013 tersebut Sebesar 100 juta rupiah Dan pada tahun 2014 PPH yang dipotong Atau dipungut pihak lain Yaitu sebesar 9 juta rupiah Dan tidak ada pajak yang terutang Atau dibayar di luar negeri Pertanyaannya Berapa angsuran PPH Pasal 25 Yang harus dibayar oleh PT Sinar Rembulan Berikut penyelesaiannya Penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan Angsuran PPH Pasal 25 Adalah Jumlah dari penghasilan PT Sinar Rembulan Pada tahun 2014 Dan kemudian dikurangi Dengan sisa kerugian Yang belum dikompensasikan Pada tahun sebelumnya Atau pada tahun 2013 Yakni sebesar 250 juta rupiah Dikurang 100 juta rupiah Dan hasilnya Yaitu 150 juta rupiah Selanjutnya menghitung PPH terutang Yakni PKP dikali 25% Nilai PKP yang didapatkan Sebesar 150 juta rupiah Kemudian dikali 25% Sama dengan 37 juta 500 ribu rupiah Dan kemudian dikurangi PPH dipotong Atau dipungut Sebesar 9 juta rupiah Dan hasilnya Sama dengan 28 juta 500 ribu rupiah Untuk PPH Pasal 25 per bulan Maka 28 juta 500 ribu rupiah Dibagi 12 Sama dengan 2 juta 375 ribu rupiah Jadi besarnya PPH Pasal 25 PT Sinarembulan Pada tahun 2015 Adalah sebesar 2 juta 375 ribu rupiah Selanjutnya Nah di contoh kasus ini Diketahui Kalau PT Sarana Indah Terdaftar sebagai wajib pajak Sejak 1 Februari 2015 Nah disini juga Diketahui Kalau peredaran bruto Menurut pembukuan Dalam Februari 2015 Itu sebesar 200 juta rupiah Dan jika dikurangi dengan biaya yang diperkenankan Penghasilan netonya sebesar 60 juta rupiah Yang ditanya Besarnya PPH Pasal 25 Untuk masa Februari 2015 Berarti ini yang ditanya Besarnya PPH Pasal 25 Perbulan Langsung saja kita menjawabnya Nah tadi kan diketahui Bahwa penghasilan netonya sebulan Itu sebesar 60 juta rupiah Nah jadi kalau setahunnya Penghasilan neto setahun Berarti 60 juta 60 juta Dikali 12 Nah kenapa 12? Karena kan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan Tinggal kita kalikan aja 60 juta rupiah dikali 12 Itu sama dengan 720 juta Nah selanjutnya kita Harus mencari PPH terhutangnya PPH terhutang Ini kan dikategorikan wajib pajak badan Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Dalam kategori wajib pajak badan Itu dia Rumusnya itu PK PKP Dikali 25% Nah disini kan PKP nya sudah diketahui Yaitu sebesar 720 juta rupiah Kita kalikan Tinggal kita kalikan ke 25% 720 juta rupiah 720 juta rupiah dikali 25% Itu hasilnya 180 juta rupiah Nah disini Nah dari sini kita mencari Nah dari sini kita mengetahui Kalau misalnya Besar PPH dari Pasal 25 Bagi wajib pajak badan Pada PT Sarana Indah Itu sebesar 180 juta rupiah Per tahun Jadi TPH Pasal 25 Per bulannya Yaitu Pertahunnya tadi 180 juta rupiah Dalam satu tahun itu kan ada 12 bulan Berarti kita bagi 12 Hasilnya sama dengan Hasilnya 180 dibagi 12 sama dengan 15 juta rupiah Per bulan Sudah selesai Teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!